Mirsa Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mencopot Kasat Pol PP Kota Makassar Iqbal Asnan dari jabatannya pasca ditapkan polisi sebagai otak penembakan yang menewaskan Najamudin Sewang bersama dengan tiga tersangka lainnya. Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan Kepala Satpol PP Makassar Iqbal Asnan diberhentikan dari jabatan sebagai Kasat Pol PP Kota Makassar. Pemberhentian secara permanen terhadap tersangka otak penembakan Iqbal Asnan dilakukan setelah adanya kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan. Pemecatan terhadap Kasat Pol PP Makassar Iqbal Asnan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Makassar. Iqbal Asnan terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Najamudin Sewang, seorang pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Makassar 3 April lalu. Setelah penatapan tersangka tentunya kami akan menjalankan peraturan. Pemerintahan peraturan itu kalau tersangka ada pemberhentian sementara. Kalau sudah di penetapan pengadilan, pemberhentiannya sifatnya permanen. Sebelumnya pada minggu siang, polisi telah menetapkan Kepala Satpol PP Makassar Muhammad Iqbal Asnan sebagai tersangka kasus penembakan petugas Tishub Makassar Najamudin Sewang. Selain M. Iqbal sebagai dalang penembakan, Polrestabes Makassar juga menetapkan 3 pelaku lain yang memiliki peran sebagai eksekutor dan penggambar lokasi. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa 20 orang saksi. Motif pembunuhan terkait dengan hubungan cinta segitiga antara pelaku dan korpan. Terima Kasar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AI News melaporkan.